Di beberapa video banyak teman-teman yang bertanya ke saya bagaimana caranya merawat larva atau benih ikan nila ya Dengan skala rumahan di kolam terpal atau kolam beton ya Dan kebetulan sekali saya itu sedang kedatangan benih baru nih dari rekan saya Pak Kartoyo ya di pasuruan ya Dikirimkan benih nila pandu sama nila kekar yang baru ya Nah bagaimana cara merawatnya untuk skala rumahan di kolam biovlog Semua akan saya urakan di video ini ya Halo kawan-kawan jumpa kembali di channel vlog Banggulo channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila Di video kita kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara sederhana merawat benih atau larva ikan nila Di kolam biovlog dengan skala rumahan Nah maksud saya itu skala rumahan itu adalah kalau misalnya contohnya kita masih memiliki beberapa kolam Kolam bulat atau kolam beton ya Terus kita kedatangan benih atau larva ya Anggap saja lah larva nila kekar Karena kebetulan saya itu sedang kedatangan benih larva nila pandu sama nila kekar dari Pak Kartoyo Nah saya akan tunjukin ke kawan-kawan bagaimana cara merawatnya agar benih atau ikan nila yang kecil ini bisa hidup atau selamat Hingga nantinya itu bisa kita besarkan di sistem biovlog ya Dengan ukuran 3 atau 4 inci Nah langkah yang pertama yang kita lakukan itu adalah bagaimana persiapan kolam yang harus kita lakukan ya Nah bagi kawan-kawan untuk persiapan kolam itu kalian bisa lihat saya juga ada beberapa kolam benih ya Ini dulunya itu kolam untuk ikan siap panen Ini tapi sudah saya rubah Dasarnya saya rubah jadinya kolam untuk pembesaran benih ya Karena saya itu butuh banyak benih yang untuk saya siapkan untuk calon-calon indukan nanti diacri saya ya Nah jadi kalau misalnya kalian punya kolam terpal seperti yang ini Yang pertama kita lakukan itu adalah Jika andainya contohnya kolamnya itu sudah pernah kalian gunakan untuk sistem biovlog sebelumnya Mau tak mau kalian harus membersihkan kembali kolamnya Kalian bersihkan sebersih-bersihnya lah Intinya air yang ditampung di dalam kolam ini bisa kelihatan jernih Kalian bisa lihat ya Terus jangan lupa karena kalian akan memasuki larva atau benih kecil di dalam kolam ini Jadi mau tak mau memang saluran pembuangan yang berada di tengah Kalian harus buat menggunakan atau melapisnya dengan jaring ya Terus siapkan juga tempat pakan ikannya Ini saya gunakan bekas tutup kaleng susu anak saya ya Nah ini terus kita siapkan juga aerator Ini ukurannya kecil saja aeratornya Karena kita ketika membesarkan benih atau larva itu Sebenarnya fungsi aerator ini nanti akan kita gunakan minggu ketiga atau minggu keempat Tapi tetap harus disiapin ya Nah sebelum larva atau benih datang ke kolam kita Setelah air kita isi kurang lebih sekitar 40 cm Terus saluran pembuangan yang sudah kita lapis dengan jaring hapa biar ikannya tidak keluar Terus kita aerasi selama 3 hari ya Air ini kita aerasi selama 3 hari sebelum benih atau larva ini masuk ke dalam kolam Tujuannya itu adalah untuk menambah kadar DO di air ya Sehingga nanti ikannya tercukupi kadar DO nya Dan tidak perlu kita berikan penambahan apa-apa Seperti probiotik, molasi atau garam ke dalam air kolam ini ya Jadi biarkan saja seperti ini Aerasi yang penting air sumber atau air kolam itu pH nya itu stabil ya Antara 6,5 sampai 7,5 Nah langkah selanjutnya itu adalah persiapan benih Dan kebetulan ini kan saya lagi di kedatangan benih ini dari Pak Kartoyo dari Pasuruan Jawa Timur ya Saya dikirimi nilah kekar sama nilah merah nilah pandu Kalau nilah merah nilah pandu ini Untuk saya itu untuk sebagai koleksi ya penambah koleksi saya Karena saya ada rencana membuka haceri ya Jadi saya butuh beberapa benih-benih berkualitas Yang nanti saya lihat genetiknya yang mana yang bagus Terus nanti akan saya buatkan serian sendiri Mudah-mudahan ya Nah ketika kalian misalnya contohnya Anggap saja kalian itu juga kedatangan benihnya dari saya ya Dikirim via bandara Tentunya itu benihnya ini sudah disiapkan dari pagi harinya ya Dini hari Dan ini kebetulan saya terima itu sekitar pukul 3 sore Jadi memang sebelum kita angkut ke farm Kita harus periksa dulu Apakah benih yang ada di dalam packing ini aman ya Ini total benihnya 35 ribu ekor Satu kotaknya untuk yang nilah pandunya itu Satu boxnya itu kurang lebih sekitar 15 ribu ekor Ukuran 1-2 yang ini Tiga packing berarti satu plastiknya itu 5 ribu ekor ya Itu ada tulisannya Bang Gulo Terus kita cek dulu ya Apakah ikannya aman Karena ini sudah hampir 12 jam lebih ya Di packing A Agak sedikit Memang kalau dikirim seperti ini itu air Pastikan air yang di dalam packing ini dingin ya Kalau dingin itu biasanya masih aman ya Dan ikannya sedikit agak kita lihat seperti mati ya Tapi sebenarnya tidak mati ya Ada beberapa ekor yang mati dan itu wajar menurut saya ya Terus yang satunya lagi itu ada nilagakar Yang ini isinya itu larva ya Kurang lebih sekitar 20 ribu ekor Jadi ada 3 packing Berarti satu packing itu Asumsi saja sekitar hampir 7 ribu ekor ya Nah packing-packing ini tidak saya bawa semua ke farm ya Saya bawa cuma satu packing nilah merah Isi 5 ribu ekor dan satu packing nilah kekar Isinya kurang lebih sekitar 7 ribu ekor Sisanya dibawa oleh rekan saya itu ke Simalungun Dibesarkan di kolam tanah ya Karena untuk video ini kita ambil 2 packing Yang akan kita besarkan di kolam biovlog Nah langkah selanjutnya itu yang ketiga adalah Penebaran benih Bagaimana penebaran benihnya Tentunya kita lakukan dulu Aklimatisasi ya Atau penyamaan suhu ya Jadi packing yang berisi benih ini Kita tempatkan di atas kolam Atau di atas air yang ada di dalam kolam Kita biarkan kurang lebih selama Sekitar 15 menit sampai 20 menit ya Dengan kondisi packing itu Direndam sama air kolam Maksudnya itu untuk menyamakan suhu Antara air di dalam packing Dengan air kolam Sehingga nanti ikan atau benih Yang kita taburkan ke dalam kolam ini Cepat beradaptasi ya Karena kan ini dari Daerah yang jauh ke daerah kita Tentunya ada perubahan cuaca Perubahan suhu air dan lain-lain Dan untuk mengatasi itulah Kita buat aklimatisasi ya Nah setelah kita diamkan Kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit Kemudian kita buka packingnya Kita buka packingnya Kita lakukan mencampur air Yang ada di dalam kolam ini Dengan air yang ada di dalam packing Tujuannya itu agar Proses aklimatisinya semakin cepat ya Jadi ikannya tidak terkejut Dicampur dulu airnya Seperti ini Kemudian dibiarkan lagi beberapa saat Sampai ikannya benar-benar Sudah beradaptasi dengan air kolam ya Suhunya ya Antara air kolam dan suhu Di dalam packing ini sama Kemudian baru kita tebarkan secara perlahan Biarkan ikannya keluar sendiri ya Benihnya itu biarkan keluar sendiri seperti ini Nah kalau biasanya Kalau sudah cocok Dia akan keluar sendiri Dan biasanya juga Kalau kita mendebarkan benih seperti ini Pasti ada beberapa ekor ikan Atau larva yang mati Dan itu biasa ya Karena kan dalam prosesnya juga ini sangat rentan Butuh handling yang cukup baik memang Kalau kalian itu beli benihnya Di pembenihan yang Handlingnya kasar Itu yakin Ikan-ikan yang ada di dalam Packingan ini juga bakal banyak mati Namun jika kalian itu beli benihnya Dari profesional farm ya Saya yakin itu Ikannya juga sehat Dan kita jamin Tidak akan ada penyakit Yang dia bawa dari farm sebelumnya ya Karena ini juga kan sudah lepas Dari karantina ya Jadi sudah memiliki Surat bebas penyakit lah Kurang lebih seperti itu ya Untuk masuk wilayah atau daerah kita Nah kawan-kawan bisa lihat Bahwa satu packing Isi nilapandu ini kan Kurang lebih sekitar 5000 ekor Dengan kondisi ini Saya tebarkan Di kolam diameter 3 Itu berarti Dengan Air itu kurang lebih sekitar 7 kubik ya Kalau tingginya sekitar 50 cm Itu kurang lebih sekitar 3,5 kubik Berarti rata-rata Padat tebarnya itu kurang lebih sekitar 1200an ekor per meter kubik Nah sementara itu Nilakakar yang ini kan Satu packingannya itu Kurang lebih sekitar 7 ribu ekor Berarti itu Kurang lebih sekitar 2000an ekor per meter kubik Untuk kolam diameter 3 ini ya Dan itu masih mumpuni ya Sampai ukuran kurang lebih sekitar 1 inci Di usia 1 bulan Jadi memang gak usah khawatir ya Padat tebarnya Kalau di larva itu Biasa sampai 2000 Sampai bahkan 3000 ekor Juga bisa per meter kubiknya Kawan-kawan juga bisa lihat Kalau kolam biovlog kita ini Juga tidak kita hidupkan Aerasinya ya Jadi mesin aerator itu masih dalam kondisi mati Terus ketinggian airnya hanya 40 cm Jadi setting pipa buang juga harus dilakukan 40 cm ya Jangan sampai air hujan nanti numpuk Malah tambah dalam kolamnya Dan tidak ada perlakuan apa-apa yang kita lakukan Untuk air kolam pada saat Benih ini baru masuk ya Tidak ada penambahan garam Atau penambahan probiotik Nah kenapa tidak saya lakukan Karena saya berasumsi bahwa benih yang dari Datang dari Hacerinila Kepala ke karpasuruan ini saya yakin ini aman ya Sehingga tidak ada penambahan garam atau penggaraman Dan kalau misalnya kalian ragu Kalian juga bisa lakukan penggaraman ke dalam kolamnya itu Dengan dosis maksimal di 1 ppm ya Nah selanjutnya itu adalah bagaimana Pemeliharaan dan pemberian pakan untuk larva ini ya Di minggu pertama Nah pakan untuk larva di minggu pertama itu Kita gunakan pakan tenggelam ya Jadi saya gunakannya itu pakan ukuran 3 Ini pakan raja nila dengan protein kurang lebih sekitar 28% Pakan ini saya campurkan dengan air yang sudah saya campurkan Dengan antibiotik introvlox dan progol ya Kurang lebih 1 banding 1 air dan pakannya Terus saya biarkan dulu beberapa saat Kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit Sampai airnya itu menyerap ke pakan Kemudian saya aduk seperti ini Saya seperti membuat kue lah ya Dan ini pastikan tidak ada pakan yang Tidak yang keras ya Ini memang harus dipastikan ini semua seperti tepung pakannya Seperti kita mengaduk kue lah kurang lebih seperti itu Nah nanti dibuat bulatin dia seukuran dengan bola Bola pimpong Ya kecil lah ya Seperti ini Dan jika misalnya sudah merata semua Dan tidak ada lagi pakan yang keras Yang seperti ini pas sudah tenggelam ya Kemudian ini nanti akan kita berikan ke tempat pakan Seperti ini nih Saya ambil ya Ini sudah berbentuk tepung Sudah keras Saya bulat-bulatin dulu Seukuran bola pimpongnya Jangan terlalu besar Karena kan nanti kalau terlalu besar Dia tidak kehabisin Justru jadi sumber amonia di dalam kolam Nah seperti ini terus saya berikan ke Tempat pakan yang sudah kita siapkan tadi ya Yang dari bekas tutup kaleng susu ya Nah seperti ini dimasukin Untuk benih atau larva ikan nilai itu memang Di kondisi awalnya itu Pakannya itu memang kita menggunakan pakan penggelam Kalau andainya kalian juga di tempatnya Di tempat kalian itu ada Bisa beli pakan serbuk atau pakan udang Itu juga bisa ya Tapi tentunya proteinnya kan sedikit tinggi Dan harganya jauh lebih mahal Dan kalian juga perlu siasati bahwa Semakin tinggi protein maka kondisi air kolam itu akan semakin cepat rusak Dan itulah sebabnya kenapa Untuk pakan larva ini saya hanya menggunakan pakan 28% ya Jadi tidak menggunakan pakan yang berprotein tinggi Karena saya juga berusaha untuk menjaga kolatas air kolam ini Agar tidak merusak ikannya Nah kondisinya tetap di minggu pertama itu Tidak menggunakan aerasi ya Jadi saya hanya gunakan air mengalir kecil saja Yang fungsinya itu nanti untuk mencirkulasi airnya ya Dan air yang mengalir ke dalam kolam Ini sudah saya setting Dengan tandon saya itu ada sekitar 2 liter itu Berarti sekitar 2 kubik ya Itu saya setting satu hari satu malam Untuk kolam-kolam benih ini Jadi memang setelah itu saya isi lagi Jadi begitu dia mengantisipasinya Nah untuk jadwal memberikan pakan Untuk di larva itu kita bisa memberikannya itu Lebih sering lebih baik ya Kalau di kolam kita ini Saya berikan 3-4 kali satu hari ya Tapi belum diukur berdasarkan porsi pakan Sesuai dengan bobot Jadi untuk minggu pertama ini memang Saya kasih pakannya itu masih sekenyangnya Dan ini tidak dilakukan puasa ya Setelah kita tebarkan langsung diberikan pakan Karena posisinya kan kolam ini bersih Dan tidak dalam kondisi biovlog Yang tersedia pakan alami Jadi memang karena ini sudah dipuasakan dari sananya Begitu sampai ke kolam ini Kurang lebih sekitar 2 jam itu sudah Saya berikan makan langsung ya Nah selanjutnya bagaimana kita Memperlakukan benih ini selama Minggu pertama, minggu kedua Nanti akan saya upload lagi ya Di satu video, video lanjutan lah ya Biar gak kepanjangan ini sudah Masuk ke menit ke 13 menit Jadi memang nanti kepanjangan sekali Jadi memang kita bagi aja durasinya beberapa video Intinya nanti sampai larva ini berukuran 4 inci Dan siap untuk ditebarkan di kolam biovlog Kita akan buatkan videonya ya Nah terakhir saya mau sampaikan Buat kawan-kawan yang baru lihat channel Banggulo Kembali saya katin Jangan lupa subscribe channel ini ya Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian Dan kalau adanya kalian ingin Gabung atau join di channel Banggulo ini Bisa tinggal tekan tombol joinnya ya Kalian bisa dapatkan fasilitas-fasilitas Seperti yang dijanjikan di members join Dan buat kawan-kawan yang sudah bergabung Terima kasih banyak Dan kalian bisa konfirmasi ke instagram saya Channel underscore Banggulo Untuk fasilitas pengiriman file Yang kalian inginkan ya Baiklah kawan-kawan Dan itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya Saya Banggulo Beserta Ikan Nila yang ada dalam video ini Mohon undur dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax